Pemirsa dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Muarujambi akan segera melakukan lelang jabatan Direktur PDAM. Pasalnya, untuk lelang jabatan Direktur PDAM tidak perlu ada persetujuan dari Kementerian, sehingga Pemkap Muarujambi sedang mempersiapkan untuk lelang jabatan Direktur PDAM. Saat ini, jabatan Direktur PDAM Tirta Muarujambi masih diisi dengan pejabat sementara, sehingga pemerintah Kabupaten Muarujambi saat ini tengah menyiapkan untuk pelaksanaan lelang jabatan Direktur PDAM Muarujambi, baik dari penunjukan pansel dan persiapan lain sebagainya. Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi terkait dengan pelaksanaan lelang jabatan untuk Direktur PDAM Tirta Muarujambi dengan Kementerian. Bahwa dari hasil tersebut, pemerintah Muarujambi bisa melaksanakan lelang jabatan Direktur PDAM tanpa persetujuan dari Kementerian. Tentunya dalam waktu dekat di bulan ini, Pemkap Muarujambi akan segera melakukan lelang jabatan Direktur PDAM, dan nantinya terkait dengan persyaratan akan diumumkan oleh pansel yang jelas bebas untuk umum yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Ya, rencana memang kita sudah, kemarin kita sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk lelang jabatan Direktur PDAM itu tidak perlu lagi ada persetujuan dari Kementerian. Dan hasil tindak lanjut itu, kita sekarang sudah mulai menyusun untuk kesiapan lelang Direktur PDAM. Hanya Direktur Bang? Iya, hanya Direktur. Untuk dewasnya? Dewasnya belum. Jadi, ini kita kemarin melakukan pengangkatan Direktur itu di bulan Agustus. Masa jabatannya 6 bulan, jadi di bulan Februari nanti berakhir. Jadi proses untuk lelangnya akan kita mulai di bulan ini. Jadi tidak masalah Bang? Tidak masalah, tidak masalah. Itu ke paling lambat 6 bulan kan? Sebelum 6 bulan itu kita bisa lakukan lelang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.